Intro Adik almarhumah Vanessa Angel, Mayang, sedang dihadapkan dengan permasalahan hukum yang cukup serius. Mayang belum lama ini dilaporkan pihak skincare Tanskill, Gil Gladys, ke Polda Metro Jaya. Laporan itu dibuat usai upaya mediasi yang diharapkannya tidak kunjung menemui titik temu. Atas laporan tersebut, pihak Tanskin mengungkapkan jika Mayang dilaporkan dengan dugaan kasus mengenai informasi dan transaksi elektronik. Dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara serta denda 750 juta rupiah. Menanggapi laporan tersebut, Farhad Abbas selaku kuasa hukum Mayang justru mempertanyakan balik pihak Tanskin. Yang menurutnya melaporkan Mayang bukan pilihan yang tepat. Mengingat Mayang sebagai konsumen yang seharusnya dilindungi, bukan dilaporkan. Mantan suaminya Janiati itu mempertanyakan undang-undang perlindungan konsumen. Lantas langkah hukum apa yang dipersiapkan kuasa hukum Mayang usai dilaporkan ke pihak kepolisian. Benarkah pihak Mayang akan membuat laporan balik terhadap pihak Tanskin? Atau justru memilih jalur mediasi? Pek out di skin gue gara-gara gini. Endorsenya sih sama brand ambasador terkenal se-Indonesia Raya. Skincare yang warnanya merah, inisialnya teh. Please di skin aja. Jangan sampai kayak aku. Tetap berperomongan bahwa suatu perusahaan itu harus melindungi, namanya juga pelindungan konsumen. Bukan bertujuan memenjarakan konsumen. Selama dia tidak bisa membuktikan dia bangkrut, dia rugi akibat ulah atau perusahaan konsumen, itu biasa. Itu bukan satu perbuatan atau kejahatan. Tapi justru mereka jahat apabila mereka tidak menyiapkan dokter, ahli untuk memperbaiki akibat kerugian yang di alamnya. Alam-alam produk tersebut. Jadi, akan kita hadapi dan kita gak takut, karena namanya konsumennya harusnya dilindungi. Jadi, kita tidak pernah merasa dapat kemasi dan saya rasa mudah-mudahan mereka berpikir dua kali. Nanti saksi-saksi sejauh apa sih mereka dapat surat tersebut, atau bukti-buktinya sejauh apa mereka bisa mengambil satu keputusan hingga harus melaporkan mayang. Oh, mediasi dalam benar-benar itu ya pasti dilakukan oleh pendidik, pasti. Jadi, apabila langkah awal itu adalah mediasi, dasar main tersangka orang. Mayang berpulang untuk melaporkan balik okno-mata perusahaan tersebut. Kita tungguin tingkat baik dari perusahaan tersebut. Apakah mereka menjadi bagian orang-orang yang membuli mayang, mengambil kesempatan untuk memperkeruh suatu suasana, sehingga orang yang harusnya dimaklumi karena kondisi kakaknya meninggal, kemudian mertuanya juga perebutan wali, segala macam. Kemudian, mereka membuat laporan yang terkesan menakut-nakuti konsumen. Kemarin kita sudah somasi, itu dia menyebarkan data pribadi daripada mayang. Ada media posting di IG-nya kan, karena itu kita rasa sudah cukup juga kalau kita mencari-mencari kesalahan. Sebenarnya kita tidak mencari kesalahan mereka, kita ingin mencari kekurangan produk ini. Jangan apa-apa disalahkan konsumen. Yang jelas kan harusnya mereka berkaca dan bercermin, bahwa di mana-mana mereka harus servis yang terbaik buat konsumen, buat pelanggan. Bukan sedikit tersinggung laporan polisi. Masih pasal 3-2 pendang-undang ITE, pasal 4-8 pendang-undang ITE yang menyangkut ancaman hukuman. Kemudian ancaman hukumannya bisa 5 tahun sampai 6 tahun penjara. Seperti saya katakan kemarin, untuk mereka pikirkan lagi, jangan sampai nanti akan kena batunya, akan berbalik terhadap perusahaan tersebut. Saya kan berpikir ya Mayang kan masih kecil, masih berapa sih dia masih 18 tahun kan. Menurut saya, ngapain lah ditanggepin gitu. Menurut saya ini gak penting gitu, bukan sesuatu serius yang harus saya tanggepin. Jadi waktu somasinya datang, yang pertama juga saya cuma klarifikasi aja ke media. Ternyata sekarang somasinya sampai 2, yaudah sekarang berarti sudah saatnya Tanskin mengambil jalur hukum. Saya tadinya mau, apa namanya, Mayang itikat baik lah ya, dari dia minta maaf aja cukup kok gitu. Kita gak mau memperpanjang lah mas. Ngapain sih kita memperbanyak masalah sama anak yang masih 18 tahun gitu. Saya berusaha lebih bijaksana lah sebagai pihak yang lebih dewasa. Tapi kan ternyata somasinya juga gak berhenti. Jadi setelah diskusi dengan tim internal juga sepertinya sekarang memang sudah saatnya mengambil tindakan hukum. Upaya yang perdamaian sama sekali gak ada sih. Mayang kini terancam hukuman 4 tahun penjara dan denda 750 juta rupiah usai dilaporkan pihak Tanskin. Sebelumnya Gil Gladys sebagai pihak dari Tanskin mengaku ada potensi kerugian cukup besar atas tindakan yang dibuat oleh Mayang saat mereview produk Tanskin. Ia menilai apa yang dikatakan oleh Mayang tidak berdasar. Meski begitu ia tetap membuka pintu damai dengan meminta Mayang untuk mengklarifikasi dan meminta maaf. Namun itikat baiknya tidak ditanggapi oleh Mayang. Karena kekecewaannya itulah pihak Tanskin meresponsnya dengan langkah hukum. Lantas sampai di mana perkembangan kasus Mayang usai dilaporkan? Benarkah pihak Tanskin menutup pintu mediasi bagi Mayang? Menurunkan seseorang yang berinisial MLF ya, di mana kami duga dia memposting suatu tindakan tindak pidana pasal 27 ayat 3 undang-undang ITE 19 tahun 2016, perubahan atas undang-undang 11 tahun 2008, dan juga pasal 310-13 KUAP, di mana setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan atau membuat dapat mudah diaksesnya suatu informasi elektronik atau dokumen elektronik yang berisi penghinaan dan pencemaran apaik, itu ancamannya 4 tahun penjara dan rendah 750 juta rupiah. Ini sekarang lagi diproses sama pihak berwajib dan kuasa hukumnya Tanskin, jadi aku sekarang belum bisa ngomong apa-apa, nanti kalau semuanya udah lebih jelas, udah lebih pasti, udah ada pasal-pasalnya, aku baru bisa update ke teman-teman media. Berarti hari ini tadi konsultasi? Iya, baru konsultasi sama melengkapi berkas-berkas, soalnya kita masih ada beberapa berkas yang kurang. Berkas kayak legalitas perusahaan, seperti itu sih. Bukti-buktinya yang mau kita laporin itu masih ada beberapa yang kurang sih. Jadi sekarang ini lagi diurus sama kuasa hukum aku, beliau juga masih bulat-balik dari tadi kan kita ke Krimsus, terus ke sini masih konsultasi, tapi aku belum bisa ngomong kalau untuk pasal-pasalnya berapa, nanti kalau udah lebih jelas aku bisa update-update lagi deh ke teman-teman media. Alasan rencana mau bikin HP itu apa awalnya? Karena kan kita di pihak sana kan sudah somasi dua kali, kemarin malam aku terima somasi yang kedua, jadi kita mau melaporkan balik. Karena kan selama ini kita gak diam aja sih ya, kita beritikat baiklah mau minta permintaan maaf dari saudari Mayang, tapi kan tidak digubris. Jadinya kita malah di somasi, jadi sekarang kita melapor kalau pertama tuduhan-tuduhan terhadap kita tidak berdasar, lalu juga ada penyebaran informasi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kita jadi kehilangan potensial customer, kehilangan potensial customer jadi banyak tuh DM yang masuk ke IG saya pribadi, ke Instagramnya Tanskin, ke marketplace bertanya-tanya, ya benarkah ini produknya bikin breakout, terus sales kita juga turun, terus juga IG-nya Tanskin sempat kena shadow band, jadi kita tidak bisa melakukan promosi lewat Instagram selama beberapa hari. Tapi yang paling banyak sih DM masuk, DM-DM hujatan ya, kepada Tanskin dan kepada saya langsung. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan kan, sebenarnya kalau pakai skincare itu ada yang namanya purging, ada yang namanya breakout, itu sudah kita share juga di Instagramnya Tanskin. Kalau misalnya purging itu, kulit butuh adaptasi sama skincarenya, tapi nggak mungkin dalam waktu hitungan jam, kecuali alergi makanan, itu mungkin dalam waktu hitungan jam. Saya pribadi nggak kenal sama Mayang, sama keluarganya, nggak pernah ketemu, dan nggak pernah ada rencana untuk merekrut Mayang jadi brand nabasador. Awalnya kenapa dia bisa? Dia beli sendiri kok ke marketplace, dia beli, dia posting video hari Sabtu ya, itu saya nggak ngeh sampai hari Minggu malam, akhirnya hari Senin kan kantor tutup hari Senin, baru bisa cek, ternyata benar ada pembelian atas nama saya dari Mayang. Dari hasil penelusuran kami sih, Mayang langsung check out, nggak pernah ada konsultasi. Kalau nggak salah yang 230 ribu ya. Aduh, 30 ribu.